Filip Coutinho siapa yang mau membeli Filip Coutinho ya dengan gaji dia yang mahal sekali untuk dihitung kontribusinya kegedean lah pasti ya tapi kita lihat daftar pemain Barcelona ada nama Filip Coutinho di barisan gelandang dia masuk kalau buka situs Barcelona di selain Sergio Busquets siapa lagi ya Frankie de Jong Pedri ada salah satunya ada Filip Coutinho nomor punggung 14 bukan lagi di depan kalau di depan hitungannya dia tidak termasuk penyerang seperti Ansu Fati Dembele Mepis Depay yang baru masuk Luke de Jong bahkan tidak masuk seperti Yusuf Demir Segio Aguero dan salah satu yang paling ngetok lah di bahasan ini ya Martin Bradwhite tapi posisi Pili Coutinho termasuk gelandang serang di Barcelona dengan nomor punggung 14 pertanyaannya memang Barcelona masih mencari-cari siapa tolong klub-klub beli deh ini pemain gajinya kegedean untuk kontribusi seperti itu di what we best kali ini yang gue pengen ajak kalian diskusi adalah siapa ya klub mana ya yang mau memakai Filip Coutinho karena gue termasuk salah satu yang menyayangkan kepindahan dia dari Liverpool ke Barcelona tahun 2017 karena Liverpool adalah klub yang notame ini tanah kutip menyelamatkan karir Filip Coutinho dari Inter iya kan di Internationale tiga musim kesannya gak ada tuh hebat-hebatnya Coutinho yang disebut-sebut sebagai salah satu gelandang serang terbaik di Vasco da Gama di Brazil kemudian dia pindah ke Inter gak kedengaran kehebatannya selama tiga musim nah bersama Liverpool muncul dong berapa musim dari Liverpool ya ada enam enam musim di Liverpool sebelum diambil sempat dari dipinjam Espanyol dari Inter dipinjam Espanyol diambil Liverpool dan menjadi salah satu ikon menjadi pemain kesayangan fans Liverpool dari seluruh dunia eh dia cabut ke Barcelona dan di Barcelona apa gak dapat apa-apa istilahnya ada Messi di sana pun bukan yang membuat dia semakin bersinar ketika Luis Suarez datang kan ada Messi tapi Luis Suarez langsung bersinar tuh menjadi temannya Messi di dalam dan luar lapangan muncul apa ya kayak second winnya Luis Suarez Estrada dari Barcelona gak mati tuh di Estrada dari Liverpool gak mati di Barcelona beda sama Coutinho nah kata orang sih ya salah pilih klub dengan karakter gaya bermainnya gak cocok di Barcelona di Barcelona gak cukup apa mempuni dipinjamkan lah ke Bayern München di Bayern München juga bisa dibilang so-so aja pemain ini makanya hampir setiap musim terakhir gitu ya dua musim terakhir Filip Coutinho tuh masuk di bursa transfer terus-terusan tuh siapa nih yang mau membeli Coutinho karena gak cocok banyak kan dari dua musim lalu banyak lah klub-klub bahkan dibilang mau dibeli Arsenal mau dibeli klub-klub Inggris bahkan ada yang bilang pulang kampung ke Liverpool gak jadi kenyataan mungkin Jurgen Klub gak bukan orang yang mau membangun nostalgia bersama pemain yang sudah meninggalkan klub dan pindah tapi tidak bersinar gagal bersinar apakah dia akan kembali lalu bersinar seperti berapa 6-6 musim di Liverpool gak pasti gak ada jaminan dia pindah sinarnya meredup terus balik lagi sinarnya terang lagi gak juga jadi gue sih masih nunggu siapa ya yang akan mampu membeli FIIP Coutinho dengan gajinya yang gede banget gitu ya terus ada yang bilang gajinya itu tingginya 7,7 juta pound sterling kalau di rupiah kalau di ini ada yang bilang gue pernah baca di marka itu gajinya per tahun per tahun 13,5 juta euro di marka ditulis tapi itu awal-awal dia dibeli dari Liverpool mungkin gajinya dia turun sekarang ada lagi yang nyebut angkanya sekitar 7 juta pound kalau di pound sterling karena banyak yang wartawan Inggris itu banyak yang memakai istilah pound sterling meskipun mereka gajinya di euro tapi banyak yang mengatakan gajinya sudah sudah berkurang karena kalau gajinya 13,3 juta euro itu banyak loh untuk pemain yang kontribusinya gak maksimal nah Ronald Koeman pun katanya gak ketemu nih komposisi yang pas untuk Coutinho dimana formasi Coutinho meskipun sudah gak ada Messi tapi dia punya di tengah itu DPD yang jadi salah satu ikon Barcelona Frankie de Jong kemudian kalau mau main formasi menyerang ya Ansu Fati ada Dembele masih ada Memphis Depay Luke de Jong Martin Bradwhite yang belakangan tiba-tiba mengejutkan meskipun disepelekan ada si Yusuf Damir juga Yusuf Damir yang belum terbukti tapi orang menunggu juga Sergio Aguero yang datang ke Barcelona karena Messi katanya terus Messi pindah ke PSG terus Sergio Aguero kemana dong gitu tapi komposisi komposisi ini yang pemain yang dimiliki oleh Ronald Koeman ini kayaknya gak ada yang buat Coutinho nah makanya muncul isu siapa klub yang mampu membeli Coutinho kalau pun gak membeli membayar gajinya deh jadi Barcelona lepas dari beban gaji terus biar apa pindah ke klub baru aja beban pengeluaran gajinya menarik ya kita tunggulah siapa yang sanggup mengeluarkan Filipe Coutinho dari Barcelona dengan memaksimalkan kembali potensi yang dimiliki usia masih masih muda lah Filipe Coutinho 29 tahun belum usia yang tua lah untuk pemain sepak bola apalagi dengan bakat yang termasuk salah satu bakat yang cukup baik yang dimiliki oleh sepak bola Brazil ini sampai ketemu lagi di What with West berikutnya Salam bola untuk kebaikan